Kota Saranjana sebagai wilayah di Kalimantan Selatan pernah tercatat keberadaannya di peta era kolonial. Namun di peta modern, Saranjana menghilang. Sebelumnya disebutkan Saranjana berada di sekitar Pulau Laut, Kota Baru. Sementara itu menurut keterangan dari peneliti Universitas Lambung Mangkurat, Saranjana sebagai kota dapat dilacak melalui peta yang dibuat oleh naturalis Jerman, Salomon Mula. Pada tahun 1845, Muller menggambarkan dan menuliskan sebuah wilayah yang bernama Tanjung Saranjana dalam petanya. Wilayah itu terletak di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Namun saat ini peta tentang kota Saranjana itu hilang secara misterius dalam peta modern. Setelah kota itu menghilang dari peta Kalimantan, banyak sekali kejadian-kejadian gaib yang ditemui oleh orang-orang di sekitar Kalimantan tersebut. Misteri kota Saranjana ini memang sejak lama diketahui oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Sebelum lanjut lebih dalam mengenai informasi adanya kota gaib Saranjana ini, silakan subscribe dulu channel Laksita Gensi. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari kami. Konon, kota Saranjana, secara administratif di dunia nyata, terletak di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Meski begitu, masih banyak publik yang bertanya-tanya di mana letak pasti dari kota gaib ini. Sebagian besar mempercayai jika letak kota ini ada di Pulau Halimun, yang sering dikenal dengan Pulau Laut, yang merupakan ibu kota Kabupaten Kota Baru bertempat. Kota Saranjana sudah terdengar dari mulut ke mulut, seantero tanah air. Banyak warga lokal dan luar daerah yang mempercayainya. Tidak sedikit pula warga yang mengaku pernah melihat atau bahkan masuk ke kota gaib itu. Namun pembuktian secara ilmiah ini memang belum ada dan masih cerita dari mulut ke mulut. Alat Berat Tak Berpemilik Salah satu cerita yang cukup sering didengar masyarakat adalah soal alat berat yang tidak ada pemiliknya. Ya, kejadian ini disebutkan terjadi pada tahun 1980-an. Ada pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai yang sangat mahal itu dipesan oleh seseorang dengan alamat kota Saranjana dan sudah dibayar lunas. Padahal secara administratif di Kabupaten Kota Baru tidak ada kota yang bernama Saranjana. Cerita merinding ini bahkan melegenda dari mulut ke mulut. Pengalaman konser Ada Band 2005 Selanjutnya, pengalaman konser dari Ada Band di tahun 2005 di Kota Baru. Disebutkan bahwa tiket konser yang terjual adalah 8.000 tiket, tetapi yang menonton mencapai 14.000 orang. Penonton pun tidak antusias tetapi diam dan suasana konser terasa dingin. Menjelang konser selesai, anggota Ada Band yang mulai menuruni panggung terkejut karena 14.000 penonton yang semulanya memenuhi area konser lenyap secepat kilat. Perpindahan penonton terasa begitu cepat, padahal hanya ada satu pintu akses untuk keluar. Dihuni Makhluk Astral Banyak orang percaya kalau kota Saranjana merupakan kota yang dihuni oleh makhluk astral berupa jin muslim. Namun ada juga yang mengatakan kalau kota Saranjana dihuni manusia, tapi yang telah menggaib. Kabar dari mereka yang sudah masuk ke kota ini, kota tersebut sangat maju dengan jalan raya yang sangat lebar, gedung perumahan yang megah dengan pagar rumah tinggi. Ada pun sistem pemerintahannya, yakni kerajaan, mayoritas penduduknya Islam. Ada buah raksasa Berdasarkan cerita yang beredar, di kota Saranjana banyak buah-buahan yang tumbuh subur dan besar. Buah tersebut bahkan berkali-kali lipat lebih besar dari alam nyata. Jenis buahnya sama dengan di alam nyata, namun ukurannya terbilang raksasa. Jika buah ini dibawa ke alam nyata, maka ukurannya akan berubah menjadi ukuran biasa. Penduduknya Cantik dan Gaga Yang lebih menarik, penduduk di kota Gaib Saranjana ini memiliki paras yang cantik dan gagah. Mereka memiliki wajah yang rupawan. Penduduk kota Saranjana disebutkan ramah-ramah dan menggunakan bahasa banjar. Katanya, jika manusia yang masuk ke kota Saranjana tidak ingin pulang lagi ke alam nyata karena takjub oleh kotanya. Terdengar suara di malam hari Jika kamu beruntung, maka kamu bisa mendengar suara-suara dari kota Saranjana di malam hari di sekitar Gunung Saranjana. Suara tersebut seperti alunan musik atau kendaraan lalu-lalang. Bahkan pernah ada cerita mobil-mobil mewah pesanan dari warga Saranjana dari Surabaya, tapi tak diketahui asal pemilik atau pemesannya. Begitu juga dengan kisah tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Namun begitu merapat di pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu mendadak sepi. Disebutkan jika orang-orang tersebut merupakan penghuni kota Saranjana. Meski banyak yang mempercayai adanya kota gaib ini, mitos yang berkembang dari mulut ke mulut ini masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi mau tidak mau, kita harus percaya bahwa di dunia ini pasti ada hal-hal yang gaib. Bagaimana pendapat kamu tentang kota Saranjana ini? Silahkan tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!